Raja Wali Emas, Jilip 26 Kita tinggalkan dulu Lieng dan Kongbu, dua orang muda yang sama-sama berwata aneh dan berhati keras, yang bersetegang di sepanjang jalan, saling mengejek dan saling menawan. Marilah kita mengikuti kisah Wicu yang pada malam hari itu dirampas oleh seorang tak dikenal, sesosok bayangan yang amat lihai sehingga dapat merampas gadis ini dari tangan kakek Songbun KWI yang sakti. Bayangan lihai yang sanggup menggempur Songbun KWI kemudian merampas Wicu itu ternyata ialah seorang pemuda tampan yang bibirnya selalu tersenyum-senyum, matanya lebar dan tajam pandangannya, hidungnya mancung dan membayangkan kejujuran dan kekerasan hati. Tubuhnya tinggi semampai, gerak-geriknya gagah membayangkan tenaga yang kuat. Siapakah dia? Kita sudah mengenalnya. Dia ini bukan lain adalah Tan Sinli, putra dari Kuahong. Seperti sudah kita ketahui, Sinli turun dari puncak Luliang San, turun gunung untuk melaksanakan tugas yang sudah diberikan kepadanya oleh ibunya. Ia disuruh mencari musuh-musuh ibunya, disuruh membunuh mereka itu dan disuruh pula menangkap dan menyaratkan Beng San ke Luliang San, ke depan kaki ibunya. Di dalam hatinya Sinli tidak dapat menerima tugas membunuh-bunuhi orang yang tidak bermusuhan dengannya itu, akan tetapi ia sudah berjanji untuk memenuhi permintaan ibunya dan menyarat Teng Beng San ke Luliang San. Dalam perjalanannya, orang muda ini tertarik pula untuk melihat keadaan kota Raja Selatan yang tersohor indah dan ramai. Dan kebetulan sekali pada malam hari itu dia melihat seorang kakek tinggi besar berlari secepat terbang sambil mengempit tubuh dua orang wanita muda. Kakek ini adalah Songbun Kawe yang berhasil merampas Wicu dan Li Eng dari dalam istana kembang. Diam-diam Sinli menjadi penasaran dan mengikuti dari belakang. Ia kaget sekali ketika melihat betapa larinya kakek itu cepat sekali, tanda bahwa kakek itu memiliki kepandayan tinggi. Ia tidak berani gegabah turun tangan karena selain maklum bahwa kakek itu tentu seorang berilmu tinggi, juga dia tidak tahu urusan mereka, tidak tahu siapa salah siapa benar. Karena itulah maka ia terus secara diam-diam mengikuti dari jauh dan mengintai ketika kakek itu masuk ke dalam kelenteng. Ketika ia mendengar kata-kata kakek itu bahwa dua orang gadis ini adalah anak murid Hoasan Pai, Sinli semakin kaget dan menaruh perhatian. Kata ibunya, kongkongnya, kakeknya adalah ketua dari Hoasan Pai. Jadi dua orang gadis ini adalah anak murid dari kakeknya. Kagum dia ketika menyaksikan keberanian dua orang gadis itu menghadapi kakek ini yang ia tidak tahu siapa adanya. Keheranan Sinli makin meningkat ketika ia melihat dua orang itu nekat melarikan diri keluar dari kelenteng dikejar oleh kakek itu dan mendengar ucapan Huicu yang hendak membujuk kakek itu agar jangan mengganggu mereka karena mereka adalah keponakan-keponakan dari Tan Beng San dan hendak pergi ke Taisan. Mendengar ini, Sinli mendapat pikiran baik sekali. Ia harus menolong dua orang gadis itu karena mereka adalah anak murid Hoasan Pai, berarti anak murid kakeknya pula, dan selain itu, mereka itu bisa menjadi perantara agar ia dapat naik ke Taisan tanpa banyak rintangan, mencari Tan Beng San dan menangkapnya. Inilah sebabnya maka tanpa ragu-ragu lagi Sinli menyerang kakek itu dan alangkah heran serta kagetnya ketika ia mendapat kenyataan bahwa kakek itu ternyata mempunyai ketandayan yang hebat sekali. Ia menjadi gembira dan sekiranya ia tidak memiliki maksud menolong dua orang gadis itu, ingin dia menguji kepandainya dan melawan kakek itu sampai puas. Akan tetapi keinginannya ini buyar ketika ia mendengar suara melengking dari jauh dan segera tahu bahwa kakek ini mempunyai pembantu yang sama lihainya, maka cepat ia menyambar Huicu dan dibawa lari dari tempat itu. Daripada tidak menolong sama sekali, lumayan juga dapat menolong seorang di antara kedua murid Hoasan Pai itu. Huicu merasa sangat kaget ketika tahu-tahu ia dibawa lari seperti terbang oleh seorang laki-laki yang tidak ia lihat mukanya karena keadaan gelap. Ia tidak tahu apakah orang ini lawan ataukah kawan, akan tetapi dalam ponongan orang ini ia sama sekali tidak dapat bergerak. Sin Li berlari terus cepat-cepat karena ia tidak ingin kakek itu bersama pembantunya mengejarnya. Andai kata ia tidak hendak menolong orang, tentu saja ia tidak takut. Akan tetapi dengan adanya gadis yang ditolongnya ini, tentu takkan leluasa ia bergerak dan akhirnya gadis ini pun akan tertawan pula. Sampai malam terganti pagi Sin Li masih terus berlari keluar hutan. Pada waktu Huicu mendapat kesempatan memandang wajah pemondongnya di antara kesuraman cuaca fajar, gadis ini melihat wajah seorang pemuda yang gagah dan tampan. Hatinya berdebar penuh kekhawatiran, terutama sekali kalau dia teringat akan nasib lieng di tangan kakek yang menyeramkan itu. Kau siapakah? Kawan ataukah lawan? Kemana kau membawaku pergi dia tak dapat menguasai hatinya, akhirnya Huicu lalu bertanya. Sin Li juga kaget sekali. Ia tadi berlari sambil termenung memikirkan apa yang telah ia lakukan. Selama hidupnya baru sekali ini ia memondong wanita. Jangankan memondong, biasanya bercakap-cakap atau berdekatan pun belum pernah. Benar-benar pengalaman yang membuat ia bingung dan mendebarkan jantungnya. Ia sampai kaget mendengar suara halus di pinggir kepalanya itu yang menyeret ia kembali kepada kesadarannya. Segera dia berhenti berlari, kemudian menurunkan gadis itu dari pondongannya, dan akhirnya memandang dengan muka merah. Dadanya makin berdebar takaruan saat ia menatap wajah yang cantik manis, penuh ketenangan dan keberanian. Apalagi sesudah dia bertemu pandang dengan sepasang metu bening yang memandang kepadanya penuh selidik, seakan-akan sinar metu gadis itu mampu menembus dada dan menjenguk isi hatinya. Eh, haha, maaf, aku bukanlah kawan bukan pula lawan. Tapi, aku harus menyelamatkan nona dari tangan kakek iblis itu, katanya agak gugup. Hui Chu cepat mengangkat kedua tangannya memberi hormat. Banyak terima kasih atas pertolongan saudara, akan tetapi, Ahaha, mengapa saudara kepalang tanggung menolong kami? Apa artinya aku dapat bebas kalau adikku masih di sana? Sekali lagi terima kasih dan selamat tinggal, Hui Chu lalu membalikan tubuhnya dan lari kembali ke arah hutan. Eh, haha, nona, mau ke manakah kau? Kemana lagi kalau tidak kembali ke sana? Aku harus menolong adikku jawab Hui Chu tanpa mengurangi kecepatannya berlari. Pemuda itu melompat dan cepat mengejarnya. Mereka kini lari berendeng. Apa kau gila? Kakek itu lihai sekali, kau akan ditawannya kembali. Jangankan ditawan, biar harus berkorban nyawa, aku rela untuk menolong adikku. Kami berdua berangkat bersama, harus pulang bersama atau mati bersama. Sinar mata pemuda itu membayangkan kekaguman besar. Kau hebat sekali, nona. Inilah namanya setia kawan. Dan ilmu lari cepatmu pun boleh juga. Senang hati Hui Chu dipuji oleh pemuda penolongnya yang ia tahu kepandainya sangat tinggi itu. Ahaha, mana bisa dibandingkan dengan kau? Ia melirik, justru Sinli pun mengerling. Dua pasang netu bertemu dalam kerlingan, dua buah mulut tersenyum dan sekaligus dua muka para remaja itu menjadi merah, jantung mereka berdetak liar. Mereka berlari terus tanpa mengeluarkan kata-kata lagi. Eh, haha, ke arah mana jalannya? Aku bingung, tidak ingat lagi, kata Hui Chu. Malam tadi ia dipondong, tentu saja tidak tahu jalan. Pemuda itu tersenyum lalu berkata singkat, kau ikutilah aku kemudian ia membelok dan memasuki hutan. Sinli sengaja tidak mau mengambil jalan semalam karena ia masih khawatir kalau-kalau bertemu dengan para pengejarnya. Ia khawatir kalau-kalau gadis yang luar biasa ini akan tertawan lagi oleh lawan-lawan yang amat sakti itu. Akan tetapi ia mengambil jalan yang terdekat menuju ke tengah hutan di mana terdapat kelenteng tua itu. Ketika kelenteng itu sudah tampak, Sinli menahan Hui Chu. Nona, kau bersembunyilah di sini. Biar aku yang pergi menyelidiki ke sana dan kalau ada kesempatan, akan ku coba untuk merampas adikmu itu. Hui Chu maklum bahwa kepandainya masih jauh untuk dapat membantu penolongnya ini melawan kakek yang sakti itu. Maka, ia mengangguk dan memandang kepada Sinli dengan mesra, penuh pernyataan syukur dan terima kasih. Jantung pemuda ini serasa berloncatan ketika ia melihat pandang mati itu. Dengan hati senang sekali mulailah ia menyelinap dan menyusup ke dalam semak-semak, berloncatan di antara pohon-pohon mendekati kelenteng. Dari jauh Hui Chu memandang dengan kagum karena gerakan Sinli memang luar biasa sekali gesitnya. Kadangkala pemuda itu melayang ke atas pohon seperti seekor burung Garuda saja sikapnya. Tak lama kemudian, Sinli sudah kembali ke depan Hui Chu. Wajah pemuda ini kelihatan kecewa dan suaranya membayangkan kekecewaan pula ketika ia berkata, Nona, aku tak melihat seorang pun di antara mereka di sana. Kelenteng itu kosong sama sekali. Wajah Hui Chu seketika menjadi pucat. Dengan isak tertahan gadis ini melompat dan lari menuju kelenteng itu, diikuti dari belakang oleh Sinli. Hui Chu langsung menyerbu ke dalam kelenteng, mencari ke depan, ke belakang sambil terus memanggil-manggil nama Li Eng. Namun sia-sia belaka, di sana Sunyi tidak terdapat orang yang dicarinya, bahkan bekasnya pun tidak nampak. Eng Moi, aduh Eng Moi, bagaimana nasibamu? Hui Chu menjatuhkan diri terduduk di atas lantai dan menutupi muka. Ia tidak menangis keras-keras, akan tetapi dari pundaknya yang bergoyang-goyang dan dari celah-celah jari tangan yang membasah taulah Sinli bahwa gadis ini menangis sedih sekali. Akhirnya Hui Chu dapat menguasai perasaannya dan ia bangun berdiri, mengeringkan air matu yang membasai pipinya, lalu memandang kepada Sinli dengan sedih dan berkata sambil membanting kaki. Selaka sekali, kemana aku harus mencari Eng Moi? Ahaha, kalau dia sampai kena celaka, bagaimana aku harus bicara dengan Paman dan Bibi? Sinli mengerutkan keningnya tanda bahwa ia pun ikut berpikir keras. Ia mengandung maksud hati hendak mempergunakan anak murid Hoa San Pai yang mengaku sebagai keponakan Tan Beng San ini untuk memaksa musuh besar ibunya itu supaya memenuhi permintaannya, yaitu pergi menghadap ibunya di Luluyang San. Diam-diam ia tadinya hendak menjadikan gadis ini sebagai tawanannya untuk memaksa Tan Beng San akan tetapi setelah ia melihat wajah Hui Chu dan melihat keadaan gadis ini, entah bagaimana timbul perasaan kasihan dalam hatinya. Nona, menyesal sekali malam tadi aku tidak mampu menolong adikmu. Jadi dia itu anak Pamanmu? Hem, agaknya dia dibawa pergi oleh kakek siluman itu. Kalau saja kau bisa beritahukan kepadaku siapa adanya kakek iblis itu, kiranya aku suka untuk membantumu mengejarnya dan merampas kembali adik misanmu. Siapakah kakek itu? Aku sendiri tidak tahu. Hui Chu menarik napas panjang, bingung sekali tampaknya. Ah, benar-benar nasib kami buruk. Paman Hang masih belum ku ketahui bagaimana nasibnya di tangan pangeran jahat itu, sekarang adik yang terculik oleh kakek iblis pula. Paman Hang siapakah? Karena Sin Li dianggapnya satu-satunya orang yang pada saat itu boleh ia ajak bicara, dengan singkat Hui Chu lalu menceritakan pengalamannya, yaitu semenjak ia dan Li Eng turun dari Hoa San dengan tujuan pergi ke Taesan menghadiri pesta upacara pendirian partai Taesan Pai, mewakili Hoa San Pai. Kemudian di tengah jalan mereka bertemu dengan Kua Kun Hong, paman seperguruan mereka dan bersama melanjutkan perjalanan dengan singgah ke kota raja. Diceritakannya pula tentang undangan pangeran Tian Gun Ti yang menyebabkan mereka ditahan karena menolak pemberian anugerah. Aku dan adik Eng dipisahkan dari paman Hong. Kemudian pada malam hari itu kakek iblis merampas kami dari tempat tahanan di Istana Kembang, lalu kakek itu membawa kami ke kelenteng ini, sampai akhirnya kau datang menolongku. Sin Li tertarik sekali, terutama mendengar tentang maksud gadis ini pergi ke Taesan untuk memberi selamat kepada Tan Beng San. Dan ingin dia bertanya lebih jelas tentang ini, akan tetapi Sin Li adalah orang yang cerdik. Ia tak mau mengutarakan rahasia hatinya dan ia berkata heran. Aneh sekali kakek iblis itu. Mengapa dia begitu benci kepada kau dan adik misanmu, Nona? Apakah di antara dia dan kalian ada permusuhan? Hui Chu menggeleng kepalanya. Akan tetapi entah bagaimana, ia menaruh kepercayaan besar kepada pemuda yang telah menolongnya ini, maka ia berkata secara terus terang, melihat sikap dan mendengar bicaranya, dia amat membenci Hoa San Pai, apalagi anak murid Hoa San Pai yang wanita. Agaknya kakek itu mengandung sakit hati yang sangat hebat terhadap seorang wanita anak murid Hoa San Pai, dia mengangguk-angguk untuk meyakinkan dugaannya. Jantung sinli berdebar-debar. Siapakah anak murid wanita Hoa San Pai yang dapat membuat sakit hati seorang kakek begitu lihai? Aku sendiri pun tidak tahu, akan tetapi aku dapat menduga, hem, tidak bisa lain, kalau ada tokoh kengkong seperti kakek itu bisa sakit hati terhadap seorang murid wanita Hoa San Pai, tentulah, dia, siapa lagi? Dia, dia siapakah, Nona? Atau, barangkali sebagai orang luar aku tidak berhak untuk mengetahui? Mendengar suara pemuda itu mengandung kekecewaan, hati huicu menjadi tak enak. Tidak apa diberitahu, pikirnya. Menurut dugaanku, murid wanita dari Hoa San Pai yang sangat banyak musuhnya adalah bibi guruku sendiri, namanya Hong, Sikwa, entah di mana dia sekarang. Sin Lee menjadi pucat sekali mukanya. Dia cepat-cepat membungkuk sambil pura-pura membersihkan sepatunya yang penuh lumpur. Pada waktu ia mengangkat lagi tubuhnya, mukanya menjadi merah sekali. Apakah, apakah bibi gurumu itu, dahulunya amat jahat? Maka banyak musuhnya dia bertanya, suaranya biasa akan tetapi perlahan sekali. Banyak orang bilang begitu, tetapi ibuku tidak. Kata ibu, bibi kuah Hong itulah yang telah menyelamatkan nyawa ibu dan aku ketika dalam kandungannya, dan kata ibu, bibi kuah Hong jadi berubah perangainya karena patah hati, entah apa maksudnya ibu tidak mau menceritakan kepadaku. Sunyi sesaat, dan suara Sin Lee semakin perlahan ketika dia bertanya, sambil lalu saja, jadi kau tidak membencinya? Ahaha, tidak. Malah aku kasihan kepada bibi kuah Hong dan ingin sekali aku bertemu dengannya. Kata ibu, bibi kuah Hong orangnya lincah gembira seperti adik eng dan cantik sekali. Gadis itu tidak tahu bahwa ucapannya ini membuat hati Sin Lee gerang bukan main. Mana dia tahu bahwa orang yang dibicarakan itu, yaitu kuah Hong, adalah ibu dari pemuda yang sekarang berada di depannya. Nona, percayalah, aku Sin Lee akan berusaha menemukan kembali adik nisanmu Nona Li yang itu dan aku, aku sekarang dapat menduga siapa adanya kakek iblis itu. Hem, kalau saja aku tahu sebelumnya bahwa dia adalah iblis itu, takkan mungkin ku tinggalkan dia sebelum berhasil membunuhnya. Kiranya ia benar-benar jahat sekali. Kau, kau tahu siapa kakek itu? Aku dapat menduga, kalau tidak salah dialah yang berjuluk Song Bun KWI. Ahaha, dia wajah wicu menjadi pucat. Pernah ibu bercerita kepadaku tentang dia, dia tokoh besar puluhan tahun yang lalu. Benarkah dia itu Song Bun KWI? Kiraku tidak keliru dugaanku. Nona, bolahkah aku mengetahui namamu? Pandang matuh wicu menunduk. Pemuda ini benar-benar amat baik, sepan dan ramah, tapi juga agak aneh sikapnya. Aku wicu, si tio. Kau sendiri siapakah? Aku si tio, tio sin li, ia sengaja menggunakan si, nama keturunan, tio yang berarti Raja Wali. Karena setelah gadis ini tahu soal ibunya, ia tidak berani memakai sikwa atau sikitan agar gadis ini tidak mencurigainya. Sekarang apa yang hendak kau lakukan, Nona? Apakah kau akan melanjutkan kembali perjalananmu ke Taisan? Huicu menggelengkan kepala. Mana bisa aku pergi ke sana kalau Paman Hong masih ditahan di Kota Raja? Aku harus berusaha membebaskan Paman Hong dari tahanan. Di dalam ceritamu tadi kau bilang bahwa Pamanmu Kua Kun Hang itu adalah putra tunggal ketua Hoa San Pai, kakek gurumu. Tentu ia lihai sekali, lalu bagaimana ia bisa tertawan? Huicu menarik napas panjang. Kau tidak tahu tentang Paman Hong? Dia itu orang aneh sekali. Biarpun dia itu putra ketua Hoa San Pai, namun sedikitpun ia tidak pandai ilmu silat, malah tidak pernah belajar ilmu silat. Ia adalah ahli dalam ilmu kesusastraan, akan tetapi keberaniannya luar biasa melebih jago silat yang manapun juga. Lalu ia menceritakan betapa Kun Hang berani menolak anugerah pangeran, bahkan juga menceritakan betapa pamannya yang tidak pandai ilmu silat itu menggegerkan pemilihan ketua HWAI Kaepang dan akhirnya malah diangkat menjadi ketua perkumpulan pengemis yang berpengaruh itu. Sin Li mendengarkan dengan penuh keheranan dan kekaguman. Hebat Pamanmu itu, ingin sekali aku berjumpa dan bercakap-cakap dengan dia. Marilah kita tolong dia keluar dari tahanan, Nona. Akan tetapi karena kau sudah banyak dikenal, tentu kemunculanmu di kota Raja akan mendatangkan keributan dan kesukaran, maka ku rasa lebih baik kau bersembunyi di luar tembok kota dan biarlah aku seorang diri pergi menyelidiki keadaan Pamanmu itu. Kalau mungkin aku akan turun tangan, kalau sekiranya sukar, kita berdua bisa bergerak malam nanti. HWI Cugirang sekali. Saudara Tiau, kau benar-benar telah melepas budi amat banyak kepada aku. Kau baik hati sekali dan ilmu silatmu amat lihai. Tidak tahu kau ini murid siapa dan dari golongan manakah? Sinli tersenyum. Tak usah merasa sungkan, Nona. Sudah semestinya manusia saling menolong dalam kesukaran dan sudah menjadi kewajibanku untuk menentang jang jahat membela yang tertindas. Adapun ilmu silatku yang masih dangkal ini ku pelajari dari ibuku sendiri, bukan dari golongan manapun juga. Harap kau jangan memuji terlalu tinggi. Demikianlah, keduanya kemudian meninggalkan kelenteng itu menuju ke kota raja. Inilah sebabnya songbun KWI tidak dapat mengejar mereka karena kakek itu tentu saja sama sekali tak pernah mengira bahwa dua orang itu malah kembali ke kelenteng mengambil jalan lain kemudian malah pergi kota raja. Ditemani Sinli yang gagah perkasa sopan terhadap dirinya, Hui Chu menjadi besar hati dan ia hampir merasa yakin bahwa kalau pemuda ini mau membantunya, pasti pamannya akan dapat dibebaskannya dan agaknya soal lieng juga akan dapat dibereskan. Pada saat itu Hui Chu sedang diliputi kekuatiran hebat, kuatir memikirkan nasib Kun Hong. Oleh karena inilah maka ia tidak dapat merasa terlalu sungkan berduaan dengan Sinli, pemuda kenalan barunya itu. Andai kata dia tidak sedang menghadapi dua perkara yang menggerogoti hatinya ini, kiranya ia akan merasa sungkan dan malu untuk mengadakan perjalanan berdua saja dengan seorang pemuda asing. Setibanya di luar tembok kota raja, Hui Chu lalu bersembunyi di suatu tempat dan Sinli meninggalkannya, masuk seorang diri ke kota raja. Segera dia mencari keterangan dan kabar untuk mengetahui di mana ditahannya pemuda Hoa San Pai yang bernama Kuakun Hong itu. Tetapi keterangan yang ia dapatkan membuat ia terkejut dan juga bingung. Keterangan apakah yang ia dapat? Tidak hanya dari satu dua orang. Malah ia sengaja menangkap seorang pengawal istana dan di tempat tersembunyi ia mengancam pengawal itu untuk mengaku dan memberi keterangan mengenai Kuakun Hong. Dan keterangan pengawal ini sama dengan keterangan yang ia dapat di luaran, yaitu bahwa pemuda dari Hoa San Pai yang telah ditahan karena berani membangkang terhadap perintah pengeran mahkota itu sudah ditolong oleh setan dan lenyap tak berbekas. Hanya setan yang dapat menolong dia secara itu, demikian keterangan yang ia dapat. Pemuda itu tahu-tahu lenyap dari dalam kamar tahanan dan sebagai gantinya pengawal mahkota sendiri yang berada di sana, yang marah-marah kepada penjaga minta segera dibebaskan. Setelah para penjaga membuka pintu, pangeran mahkota keluar kemudian memerintahkan semua penjaga masuk dalam kamar tahanan lalu dikunci dari luar. Nah, bukankah itu aneh? Padahal pangeran mahkota berada di dalam istananya, tidak pernah keluar, apalagi ke kamar tahanan. Masa pemuda itu dapat berubah menjadi pangeran. Hanya setan yang dapat menolongnya seperti itu. Huichu juga bengong terlongong mendengar cerita Sinli atas hasil penyelidikannya ini. Heran sekali, mana bisa terjadi begitu? Paman Hang memang sangat aneh dan berani, akan tetapi ia sama sekali tidak mempunyai kepandayan silat. Siapa gerangan yang telah menolongnya? Apabila memang ada seorang sakti yang menolongnya, mengapa caranya seaneh itu? Sinli tersenyum. Berita ini tidak bohong, aku malah mendapatkan keterangan ini dari seorang pengawal istana yang kutangkap. Setan ataupun bukan, sudah terang pamanmu telah ditolong dan sudah tidak ditahan lagi. Sekarang, apa kehendakmu, Nona? Semua ini aneh sekali. Adik yang berada di tangan seorang sakti, juga paman Hang kalau dibawa oleh penolongnya, berarti dia berada di tangan orang yang sakti dan aneh. Kupikir lebih baik aku pergi ke Taisan menjumpai paman Tan Beng San yang oleh ayah ibuku dianggap orang terpandai di dunia ini. Kalau tidak paman Tan Beng San yang menolong, siapa lagi? Ucapan gadis ini menimbulkan perasaan campur aduk di hati Sinli. Ia girang karena memang itulah kehendaknya, dapat pergi ke Taisan bersama gadis ini yang hendak ia pergunakan sebagai alat untuk memaksa agar Tan Beng San mau menghadap ibunya. Akan tetapi ia juga tak senang mendengar betapa gadis ini memuji Tan Beng San musuh besar ibunya itu sebagai orang terpandai di dunia. Huh, ingin dia membuktikan sendiri sampai di mana kelihayan Tan Beng San itu. Baiklah kalau begitu, nona Tio. Mari kuantar kau ke Taisan. Merah wajah wecu. Kalau begini sudah keterlaluan, pikirnya. Ah, saudara Tio, mana aku berani membuat kau repot. Budimu sudah terlalu besar bagiku, tak usah kau tambah lagi dengan mengantar aku ke Taisan. Kau membuat aku menjadi malu saja. Sinli tersenyum, diam-diam ia makin kagum akan sikap gadis ini. Sederhana, tenang, tabah, dan bicaranya sungguh-sungguh tanpa dibuat-buat serta memiliki pandangan jauh. Nona, sama sekali bukan begitu. Mana bisa kau merepotkan aku kalau aku sendiri pun juga hendak pergi ke sana? Aku memang hendak mengunjungi Taisan, hendak melihat upacara serta hendak bertemu dengan Butek Tiamong Tan Beng San yang namanya bahkan lebih tinggi daripada puncak gunung Taisan itu, dalam kata-kata terakhir ini terkandung ejekan. Betulkah begitu? Huicu berkata girang, kalau memang begitu, tentu saja aku senang sekali dapat melakukan perjalanan bersama denganmu, saudara Tiau. Sinli menjura dan tersenyum syukur sekali kau sudi, Nona, inilah jawaban yang amat ku harapkan. Demikianlah, dua orang muda itu melakukan perjalanan bersama menuju ke Taisan. Mula-mula Huicu memang merasa agak tidak enak dan likat harus melakukan perjalanan bersama seorang pemuda yang bukan kerabatnya. Akan tetapi berkat sikap Sinli yang sopan dan memang pemuda ini wataknya riang gembira, akhirnya lenyap ketidak-enakan hati gadis itu dan mereka bergaul seperti sahabat-sahabat lama. Sekarang kita perlu menyelidiki mengenai keadaan Kun Hong. Betulkah pemuda ini sudah ditolong setan atau ditolong seorang sakti? Seperti telah kita ketahui, Kun Hong diperiksa oleh Tantai Jin yang dahulu adalah sahabat baik tokoh-tokoh Hoa San Pai dan karenanya merasa suka dan simpati kepada putra ketua Hoa San Pai ini. Oleh karena Tantai Jin ingin sekali menolong dua orang gadis murid Hoa San Pai itu dari cengkeraman pangeran mahkota, maka dia menyuruh para pengawal menahan kembali Kun Hong dalam penjara dengan pesan agar Kun Hong diperlakukan sebagai tamu. Tapi betapapun juga, para pengawal yang tidak mau mengambil resiko terlalu besar tentu saja tidak membiarkan Kun Hong bebas. Pemuda ini tidak dibelenggu, akan tetapi dimasukkan kamar tahanan yang terkunci dari luar dan pemuda ini kelihatan dari luar melalui sebuah jendela yang dipalangi ruji-ruji besi. Setelah dimasukkan lagi ke dalam kamar tahanan, Kun Hong merenung. Selaka, pikirnya, sama sekali ia tidak sangka akan begini berlarut-larut urusan itu. Ia memikirkan nasib dua orang keponakannya. Bagaimana andai kata pangeran maju keranjang itu menggunakan kekuasaannya dan melakukan paksaan? Ah, dialah yang harus bertanggung jawab atas keselamatan dua orang keponakannya. Bukankah mereka itu hanya dua orang gadis muda dan bukankah dia menjadi pamannya? Selaka, semua adalah salahku. Seandainya mereka tidak bertemu dengan aku, kiranya mereka takkan mengalami nasib seperti sekarang ini. Ah, bagaimanapun juga aku harus menolong mereka, menolong mereka bebas dari cengkeraman pangeran mahkota. Harus. Aku harus menolong mereka. Tapi, bagaimana caranya? Ketika seorang pengawal membuka pintu kamarnya membawa satu baki penuh dengan hidangan yang lezat, teringatlah kunhang peristiwa dengan Sineng Chu Lui Bok yang dahulu menyihirnya sehingga roti kering berubah menjadi roti lunak dan air tawar berubah menjadi arak. Mengapa tidak ia coba kepandayan ini? Sudah lama ia mempelajari ilmu menguasai semangat yang kitabnya ia terima dari kakek sakti itu. Belum pernah ia mencobanya, akan tetapi sekarang menghadapi malapetaka yang mengancam kedua orang keponakannya, terpaksa harus dia coba dalam usahanya menolong mereka. Orang muda, silakan makan. Masih baik nasibmu bahwa Tantai Jin memerintahkan agar supaya kau diperlakukan dengan baik, kalau tidak, hem, jangan harap bisa mendapat hidangan seperti ini, kata pengawal itu yang merasa mendongkol juga. Biasanya, apabila ada seorang tahanan, ia dan teman-temannya mendapat kesempatan untuk memeras tahanan itu sehingga keluarga si tahanan mengeluarkan uang arak agar si tahanan diperlakukan baik-baik. Tapi terhadap kunhang mereka tidak bisa memeras karena takut kepada Tantai Jin. Kunhang tiba-tiba bangkit berdiri dari bangkunya dan mementak sambil memandang tajam, Hei, pengawal, terhadap aku, pangeran mahkota, kau berani bersikap kurang ajar. Apa kau minta dihukum mati? Pengawal itu kaget, memandang dan, matanya terbelalak dan mulutnya ternganga. Yang berdiri di depannya bukanlah pemuda itu tadi, tapi pangeran mahkota yang memandang marah. Cepat-cepat ia menjatuhkan diri berlutut. Ini, ah, bagaimana, hamba mohon beribu ampun, katanya gagap dengan seluruh tubuh menggigil ketakutan. Gembira sekali hati kunhang ketika melihat percobaan ilmunya itu berhasil. Ia sudah berhasil menguasai semangat dan pikiran pengawal ini dengan pengaruh ilmunya. Lekas panggil semua pengawal ke sini. Cepat bentaknya. Pengawal itu mengangguk-angguk lalu merangkak mundur, keluar dari kamar tahanan itu dan berlari-lari memanggil teman-temannya. Sementara itu kunhang mengerahkan seluruh kekuatan ilmunya untuk dapat menguasai belasan orang pengawal yang memasuki kamar tahanan itu. Mereka semua menjatuhkan diri berlutut di dalam kamar itu, seperti pengawal tadi mereka mohon ampun. Karena orang muda itu tak bersalah, aku telah membebaskannya. Kalian ceroboh benar, sampai tidak melihat masuku dan keluarnya orang muda itu. Hemb kalian semua harus dihukum, bentaknya. Belasan orang itu cepat-cepat mengangguk-angguk minta ampun. Takut bukan main hati mereka karena pangeran mahkota terkenal bengis terhadap para pengawal. Sementara kalian tinggal di kamar ini, jangan keluar. Berikan kuncinya. Pengawal yang mengantar makanan tadi cepat merangkak maju dan menyerahkan kunci kamar itu. Kunhang segera menyambarnya, terus berjalan keluar dengan tenangnya dan mengunci pintu kamar tahanan itu dari luar. Kemudian, seperti orang berjalan keluar dari rumahnya sendiri, dia keluar dari rumah tahanan itu tanpa ada yang merintanginya karena semua pengawal sudah ia keram dalam kamar tahanan. Ia berjalan terus di jalan besar, bercampur dengan orang banyak dan pergi menuju ke istana kembang. Akan tetapi alangkah susah hatinya ketika ia mendengar peristiwa hebat yang menjadi buah bibir penduduk kota raja, yaitu tentang seorang kakek yang menyerbu istana kembang, membunuhi para pengawal dan seisi istana, dan menculik pergi dua orang keponakannya. Ia bingung dan tidak tahu siapakah kakek itu, penolongkah atau penjahatkah? Bila dilihat bahwa dua orang keponakannya dibebaskan dari istana, berarti menolong, akan tetapi kalau diingat bahwa kakek itu sangat kejam, membunuhi semua pengawal dan pelayan, benar-benar mengerikan sekali, seperti bukan perbuatan manusia. Kemana aku harus mencari mereka? Kemana gerangan kakek iblis itu membawa pergi lieng dan huicu? Benar-benar gelisah hati kunhang memikirkan nasib kedua orang keponakannya itu dan menyesalah ia mengapa ia mengajak mereka menerima undangan pangeran mahkota. Alangkah gembira tadinya mereka bertiga melakukan perjalanan, dan sekarang, gara-gara pangeran macu keranjang, mereka berpisah dan ia tidak tahu harus menyusul kemana. Kemana lagi jika tidak ke Taisan, pikirnya. Lieng dan huicu bermaksud hendak pergi ke Taisan. Bukan tidak mungkin sesudah ditolong oleh kakek itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Taisan. Hanya satu hal yang membuat ia ragu-ragu. Kalau dua orang gadis itu selamat, mengapa mereka tidak berusaha menolongnya? Ia merasa yakin bahwa dua orang keponakannya itu pasti tidak akan meninggalkannya begitu saja. Tak ada lain jalan lagi bagiku, pikirnya, selain melanjutkan perjalanan ke Taisan. Syukur kalau di sana aku dapat bertemu dengan mereka, bila tidak, aku akan minta pertolongan pamantan bengsan untuk mempergunakan kekuatannya sebagai seorang tokoh besar dunia persilatan, untuk mencari dan menolong Lieng dan Liju. Setelah mendapat keterangan tentang jurusan jalan menuju ke Taisan, Kun Hang tidak mau membuang waktu lagi, langsung ia melakukan perjalanan secepatnya menuju ke Taisan. Sekarang ia melakukan perjalanan seorang diri, maka ia melakukan perjalanan cepat. Keindahan pemandangan di sepanjang jalan tidak terasa indah lagi karena hatinya terganggu oleh persoalan hilangnya Lieng serta Huichu yang masih belum dia ketahui nasibnya. Tanpa ia sadari, Kun Hang sekarang telah mempunyai tubuh yang amat kuat dan dapat melakukan perjalanan dengan cepat. Hatinya risau kalau ia teringat akan pengalaman-pengalamannya di Kota Raja. Menguatirkan keadaan Lieng dan Huichu, juga kecewa dan mendongkol sekali kalau ia teringat tentang pedang Ang Hang Kiam yang dirampas oleh pemuda pesolek yang kurang ajar di rumah Tantai Jin itu. Kalau saja dia tidak ingin cepat-cepat ke Taisan untuk mencari kalau-kalau dua orang keponakannya selamat berada di sana, tentu lebih dulu ia akan mencari pemuda tampan yang menampar pipinya itu di rumah Tantai Jin untuk ia minta kembali pedangnya. Biarlah, sepulangnya dari Taisan, kalau semua urusan ini sudah beres, dia pasti akan mencari pemuda itu di rumah Tantai Jin dan dengan baik ia akan minta kembali pedangnya. Kalau tidak diberikan, terpaksa ia akan menggunakan kekerasan. Pedang itu adalah pemberian dari gurunya Bu Beng Cu. Meski sebenarnya ia tidak suka membawa-bawa apalagi menggunakan pedang, ia tahu bahwa pedang itu benda pusaka dan akan ia berikan kepada ayahnya. Ketika ia mulai memasuki sebuah hutan yang besar dan penuh ditumbuhi pohon-pohon raksasa, tiba-tiba dari jauh ia melihat tiga bayangan orang berlari cepat sekali. Semenjak mengalami hal-hal yang pahit di kota raja, Kun Hang menjadi sangat hati-hati. Cepat ia menyelingap ke belakang sebatang pohon besar dan mengintai. Tiga orang itu makin dekat dan berdebarlah hati Kun Hang ketika mengenal mereka sebagai tiga orang di antara tujuh jagoan istana pengawal Pangeran Mahkota. Ia mengingat-ingat tujuh orang jagoan yang pernah diperkenalkan kepadanya dan tahu bahwa yang sekarang berlari cepat memasuki hutan itu itu adalah tiat jiu soj kisi tangan besi yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam bersama sepasang saudara kembar hopak siang sai, sepasang singa dari hopak. Setelah mereka lewat, Kun Hang diam-diam mengikuti mereka dari belakang, menyelinap di antara pepohonan. Mereka itu adalah kaki tangan Pangeran Mahkota, sangat boleh jadi kedatangannya ini ada hubungannya dengan dua orang keponakannya. Heran hati Kun Hang ketika ia mengikuti tiga orang itu sampai di tengah hutan ia melihat sebuah sungai besar dan di pinggir sungai itu di antara pohon-pohon tampak bangunan tembok. Kiranya di tempat terpencil ini terdapat bangunan yang sangat berbeda dengan dusun-dusun biasa, pikirnya. Ia mengikuti terus. Ketika tiga orang itu berhenti di depan sebuah jembatan, ia pun berhenti, bersembunyi dan mengintai. Ternyata bahwa bangunan-bangunan yang besar-besar berjumlah lima, terkurung pagar tembok yang tinggi dan di sekeliling pagar tembok itu terdapat anak sungai yang agaknya menjadi cabang sungai besar yang mengalir di sebelah utara dusun ini. Jalan dari darat menuju ke dalam dusun itu hanya dihubungkan dengan jembatan kecil itu, jembatan yang bentuknya seperti bunga teratai, terbuat dari kayu berukir indah dan di atas jembatan ini terdapat belasan orang penjaga yang berpakaian seperti pendekta agama. Kunhang memperhatikan dan menduga-duga. Apakah dusun itu merupakan sekumpulan kuil besar dari para tosu? Namun, biasanya tosu-tosu kuil pegangannya hanya kitab-kitab, tasbeh dan paling-paling kipas atau kebutan, kenapa belasan orang tosu yang menjaga di jembatan itu tubuhnya tegap-tegap dan semua membawa senjata pedang atau golok? Tiga orang pengawal pangeran itu berdiri di mulut jembatan dan agaknya mereka tidak diperkenankan masuk. Kunhang bisa mendengar suara piat Jiyusouuki yang parau dan keras. Hei, para tosung kalian kau. Kalian menganggap kami orang apakah? Bukalah metu dan telingamu baik-baik, aku adalah piat Jiyusouuki dan dua orang temanku ini adalah hopak silangsai. Kami mana bisa bicarakan urusan dengan kalian? Hayo lekas kalian beritahukan kepada Ngolian Kauju, Ketua Perkumpulan Agama Lima Teratai, bahwa kami bertiga adalah utusan-utusan pangeran mahkota, perlu bertemu dan bicara dengan Toat Beng Yokmo. Jelas sekali kelihatan para tosu itu kaget dan gentar, juga Kunhang ketika mendengar disebutnya nama Yokmo, menjadi kaget dan heran. Apakah kakek itu berada di tempat ini? Ahaha, kiranya para busu istana utusan pangeran mahkota yang datang. Harap Semwi, Chuwon bertiga, sudi menanti sebentar, kami hendak melaporkan kepada Kauju, Ketua Agama, tentang maksud kedatangan Semwi, kata para tosu itu dengan sikap berubah hormat sekali. Tiat Jiyusouuki dan dua orang temannya kelihatan tidak puas dan uring-uringan, akan tetapi karena mengindahkan nama besar dari Ngolian Kau, mereka menanti di ujung jembatan dengan tidak sabar. Tak lama kemudian terdengar bunyi seruling di tiup orang, banyak sekali sehingga suaranya amat nyaring dan meriah. Dari pintu di ujung jembatan sebelah dalam itu muncullah pasukan terdiri dari 20 orang wanita yang berpakaian 5 warna dan di kepala masing-masing anggota pasukan terhias bunga-bunga teratai. Rata-rata para wanita ini cantik dan usianya takkan lebih dari 30 tahun. Setiap anggota pasukan memegang pedang telanjang yang melintang di depan dada, nampak gagah dan berpengaruh sekali. Di tengah pasukan ini berjalan seorang wanita tua. Umurnya tidak akan kurang dari 50 tahun, akan tetapi mukanya yang memang sudah cantik itu masih dibedaki dan diberi merah-merah. Pakainya mewah sekali, diunggungnya tergantung pedang dan tinggangnya diikat dengan sehelai sabuk merah. Inilah ketua Ngo Lian Kau, Ngo Lian Kaujo yang berjulukan Kim Tau Tian Li, Dewi Kepala Mas, yang sangat terkenal di dunia Kang Ou. Di sebelahnya berjalan seorang kakek bongkok yang umurnya sudah tua sekali. Mulutnya yang selalu melongo itu sudah hompong semua sedangkan matanya besar sebelah. Kakek ini memegang sebuah tongkat hitam yang bengkak bengkok. Inilah dia Toat Beng Yok Mo yang beberapa tahun terakhir ini mempunyai hubungan erat dengan ketua Ngo Lian Kau. Sungguh merupakan penghormatan besar sekali tempat kami yang buruk ini mendapat kunjungan Samui busu dari istana. Entah ada urusan apakah sampai Pangeran Mahkota mengutus Samui datang ke sini terdengar Kim Tau Tian Li bertanya, suaranya jelas menyatakan kebanggaan hatinya. Tiga orang jagoan istana itu cukup mengenal siapa wanita di depan mereka itu. Bukan tergolong tokoh baik, malah dahulu terkenal sebagai pembela Kaisar Mongol dan dalam pemberontakan para pembesar belasan tahun yang lampau wanita ini pun turut campur. Pendeknya dalam perkara yang buruk-buruk sudah terlalu sering wanita ini mengotorkan tangannya. Oleh karena itu dengan suara keras dan angkuh Soe Ki berkata, kami bertiga memang utusan Pangeran Mahkota, akan tetapi Pangeran Mahkota sama sekali tidak mempunyai urusan apa-apa dengan Ngo Lian Kau dan tidak mengutus kami pergi ke sini, melainkan mengutus kami menyelidiki seorang kakek yang telah mengacau di istana kembang. Kim Tau Tian Li merasa juga akan keangkuhan pengawal istana itu yang agaknya tak memandang macu kepada Ngo Lian Kau, maka mukanya menjadi merah dan ia bertanya dengan nada mengejek, jika memang tidak ada urusan dengan Ngo Lian Kau, kenapa Semwi Busu mencapaikan diri datang ke sini? Urusan di istana sudah tentu saja kami tidak bisa membantumu. Tiat Jiao Soe Ki adalah seorang bekas bajak. Wataknya keras dan kasar, tidak takut kepada siapapun juga karena ia mengandalkan kedudukan dan teman-temannya. Kami pun tak membutuhkan bantuan Ngo Lian Kau. Akan tetapi kakek yang berani mengacau istana kembang, yang kami ketahui hanya seorang saja yang tinggal di Ngo Lian Kau. Eto'at Beng Yokmo, mengaku sajalah, bukankah kau yang main-main di istana kembang? Kalau betul, kau menyerahlah kami tangkap, dan kembalikan dua orang gadis yang kau culik. Matthew Yokmo yang besar sebelah itu menjadi semakin besar sebelah, yang besar jadi melotot dan yang kecil sampai meram, mulutnya mengeluarkan bunyi, heheheh tiada hentinya. Busok. Yang pertama dari Hopak Siansai, berkata tak sabar, seorang laki-laki harus berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sudah berani mengacau istana kembang, masa takut mengakui? Mendadak Yokmo tertawa bergelak, heheheh, lucunya. Di sini pun tidak kekurangan gadis-gadis yang cantik manis, mengapa harus menculik ke istana? Harap kalian jangan main-main dengan seorang tua seperti aku. Soki saling pandang dengan sepasang saudara kembar itu, lalu si tangan besi berkata, bagaimana kami dapat meyakininya bahwa kau tidak melakukan perbuatan itu, toat beng Yokmo? Heheheh, urusan menculik tentu ada buktinya. Kalian bertiga boleh mencari, apakah benar dua orang gadis itu berada di sini, heheheh. Sebetulnya Yokmo sudah marah sekali dan kalau menurutkan perasaan hatinya, ingin dia turun tangan memberi hajaran terhadap ketiga orang ini. Akan tetapi mengingat bahwa mereka adalah utusan pangeran mahkota, tentu saja ia tidak berani bertindak sembrono, maklum akan hebatnya pengaruh pangeran itu yang tentu akan membuat hidupnya tidak aman lagi kalau ia sampai mengadakan permusuhan. Baiklah, kami akan melakukan penggeledahan di Ngo Lian Kau. Kalau betul-betul tidak terdapat dua orang gadis yang kami cari, untuk sementara kami akan mencabut tuduhan kami. Setelah berkata demikian, So Ki mengajak dua orang temannya untuk menyeberangi jembatan itu. Akan tetapi tiba-tiba Kim Tau Tian Li memberi tanda dan pasukan wanita yang mengawalnya tadi bergerak memenuhi jembatan, menghadang tiga orang busu ini. Hem, apapula artinya ini So Ki membentak sambil menoleh kepada Kim Tau Tian Li. Wanita ini tertawa, masih genit suara ketawanya dan masih terbayang kecantikan wajah nenek yang sudah tua ini. Tiat Jiu So Ki dan Hopak Sian Sai. Sudah lama aku mendengar nama besar kalian sebagai tiga di antara tujuh orang jagoan istana yang amat terkenal. Sebaliknya kiraku kalian bertiga juga sudah mendengar nama Ngo Lian Kau yang selamanya tidak akan mengizinkan orang luar masuk tanpa persetujuanku. Andai kalian membawa surat perintah pangeran mahkota, sudah tentu kami sebagai rakyat tidak akan berani membangkang, karena bukan maksud kami akan renem berontak terhadap pemerintah. Akan tetapi, kalian datang tanpa surat perintah, siapa tahu kalau kalian hanya mengandalkan kepandayan sendiri dan nama pangeran untuk menghina kami? Bicara tentang kepandayan, Kai Yan mengandalkan apakah hendak melanggar larangan Gurgolian Kau? Tiat Jusoki merupakan seorang tokoh yang terkenal dengan kekuatannya sehingga tangannya dianggap sebagai tangan besi. Juga permainan senjata ruyung bajanya amat terkenal, senjata yang sesuai dengan tenaganya yang besar. Mendengar ejekan ketuan Kau Lian Kau ini, mukanya yang hitam menjadi semakin gelap. Dia menghampiri sebuah singa-singaan batu di sebelah kiri jembatan, lalu berkata, singa-singaan batu ini mengandalkan kekerasannya, akan tetapi aku ini mengandalkan apakah? Tak lain mengandalkan tanganku ini. Tangan kanannya lalu bergerak memukul perlahan dan kepala singa batu itu remuk berhamburan. Jusoki tertawa bergelak, Haha, hanya kelihatannya saja keras singa batu ini, kiranya begini lunak. Saudara So, setelah kami berdua datang, sepasang singa batu ini memang tidak berhak berdiri lagi. Tetapi mengapa kau hanya melenyapkan kepalanya? Kata Busok. Seorang di antara Hopak Siang Sai yang bermuka kuning dan karenanya memiliki julukan Ui Bin Sai, singa muka kuning. Adiknya, Butai yang berjuluk Ang Bin Sai, singa muka merah, juga tertawa dan berkata, Sungguh tak enak melihat So Tuako menghancurkan singa-singa batu. Bagi yang tidak tahu dikiranya So Tuako menghina kami. Dua orang saudara kembar itu menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba tampak sinar pedang berkelebat, sebuah kesebelah kiri jembatan, satu lagi kesebelah kanannya dan tahu-tahu terdengar suara keras. Singa batu yang sudah pecah kepalanya tadi tahu-tahu terguling leboh, sedangkan yang berada di sebelah kanan jembatan juga roboh terbabat pedang. Gerakan pedang sepasang saudara kembar ini cepat sekali dan hanya kelihatan sinar pedangnya saja, dapat diduga bahwa ilmu pedang mereka memang hebat. Bagus, bagus. Tiga orang busu dari Pangeran Mahkota benar-benar hebat dan gagah, sudah menang melawan dua ekor singa batu, heheheheh Toat Beng Yokmo tertawa, setengah mengejek. Akan tetapi Kim Tau Tian Li menjadi merah mukanya saking menahan marah. Kalau bukan utusan Pangeran yang melakukan perusahaan terhadap hiasan jembatannya, tentu ia sudah langsung turun tangan sendiri memberi hajaran. Yokmo, kalau kami belum menggeledah ke dalam, bagaimana kami bisa merasa yakin bahwa kau tidak bersalah? Soki berkata nyaring, namun kakek setan obat itu hanya tertawa. Heheheheh saja. So busu, Toat Beng Yokmo hanya tamuku saja dan yang bertanggung jawab tentang tempat ini adalah aku. Ketahuilah bahwa tidak sembarang orang boleh memasuki tempat kami, kecuali orang yang dianggap cukup berharga dan gagah. Andai kata Semwi busu sanggup melewati barisan goliantin kami yang ada tiga lapisan, biarlah kami anggap Semwi cukup berharga dan gagah untuk memasuki tempat kami. Kim Tau Tian Li memberi isyarat dengan tangannya dan para pengawalnya tadi segera bergerak. 15 orang di antara para pengawalnya dengan pedang di tangan lalu berpencaran menjadi 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 orang, sekelompok menjaga dekat kepala jembatan, sekelompok kanan-kiri. Mereka berdiri berjajar, sekelompok 5 orang. Soki saling pandang dengan 2 orang saudara kembar itu, lalu tertawa. Kim Tau Tian Li, kau benar-benar memandang rendah kepada kami. Jika kami tidak menunjukkan kepandayan, tentu kau tidak mengenal kelihayan kami kata Soki sambil mengeluarkan ruyung bajanya yang berat. Bus yang T, hayo kita gempur nggoliantin ini, tidak perlu kita sungkan-sungkan lagi. Bus dan Butai juga mencabut pedang mereka, kemudian masing-masing melompat menghadapi sekelompok nggoliantin.